Kitab Kejadian, Pasal 30 Ketika Rahel menyadari bahwa dirinya mandul, ia menjadi sangat iri terhadap kakaknya. Berilah aku anak, kalau tidak, lebih baik aku mati saja, katanya kepada Yaakub. Yaakub menjadi sangat marah. Apakah aku ini Allah? Sahutnya dengan kesal. Dialah yang membiarkan engkau mandul. Rahel berkata kepadanya, Ambillah hambaku Bilha sebagai istrimu, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anakku. Demikianlah Rahel memberikan Bilha untuk dijadikan istri Yaakub. Bilha mengandung dan melahirkan seorang putra bagi Yaakub. Rahel menamainya Dan, artinya keadilan, karena katanya, Allah telah memberi keadilan kepadaku dan mendengar permohonanku serta memberikan kepadaku seorang putra. Lalu Bilha, hamba Rahel, mengandung lagi dan melahirkan putra kedua bagi Yaakub. Rahel menamainya Naftali, artinya pergumulan, karena katanya, Aku sedang bertanding seru dengan kakakku dan aku menang. Sementara itu, ketika Leah mengetahui bahwa ia tidak mengandung lagi, ia memberikan Zilpah, hambanya, kepada Yaakub untuk dijadikan istrinya. Maka Zilpah pun melahirkan seorang putra bagi Yaakub. Leah menamainya God, artinya peruntungan, karena katanya, Peruntunganku menjadi baik lagi. Lalu Zilpah melahirkan putra kedua. Leah menamainya Asher, artinya bahagia, Karena katanya, Betapa bahagianya aku, perempuan-perempuan lain pasti akan mengatakan bahwa aku sangat beruntung. Pada suatu hari, di musim panen, Ruben menemukan beberapa buah dudaim yang tumbuh di ladang. Buah itu dibawanya kepada Leah, ibunya. Rahel minta kepada Leah, Berilah aku beberapa buah dudaim anakmu itu. Tetapi Leah menjawab dengan marah, Tidak cukupkah engkau merebut suamiku? Dan sekarang, engkau mau merebut buah dudaim anakku juga? Rahel menjawab dengan sedih, Ia boleh tidur dengan engkau malam ini, Bila kau berikan buah itu kepadaku. Sore itu, ketika Yaakub pulang dari ladangnya, Leah menyambut dia, Malam ini engkau harus pulang kepadaku, katanya. Karena aku sudah menyewa engkau dengan beberapa buah dudaim anakku. Maka Yaakub pun pulang kepada Leah. Allah menjawab doa-doa Leah. Ia mengandung lagi, Dan melahirkan putranya yang kelima. Ia menamainya Isakhar, Artinya Upah. Karena katanya, Allah telah mengupahi aku, Sebab aku memberikan hamba perempuanku kepada suamiku. Lalu ia mengandung lagi, Dan melahirkan putra yang keenam. Ia menamainya Zebulon. Artinya Anugerah. Karena katanya, Allah telah memberikan kepadaku anugerah-anugerah yang baik untuk suamiku. Sekarang ia akan menghargai aku, Karena aku telah memberikan kepadanya enam orang putra. Sesudah itu, Ia melahirkan seorang putri, Yang dinamainya Dina. Allah ingat akan permohonan Rahel. Ia mengabulkan doanya, Dengan memberikan kepadanya seorang anak. Rahel mengandung dan melahirkan seorang putra. Allah telah menghilangkan celaku, Katanya. Ia menamai anak itu Yusuf. Artinya, Semoga aku mendapat lagi. Karena katanya, Semoga Tuhan memberi aku seorang anak lagi. Ternak Yaakub bertambah. Sesudah Rahel melahirkan Yusuf, Yaakub berkata kepada Laban, Aku ingin pulang. Izinkan aku membawa istri-istriku dan anak-anakku, Upah yang telahku peroleh dari engkau, Karena engkau tahu sendiri, Bahwa aku berhak penuh, Atas mereka, Dengan bekerja keras bagimu. Janganlah meninggalkan aku, Jawab Laban, Karena menurut tanda-tanda serta penglihatan yang ku peroleh, Berkat yang berlimpah-limpah, Yang aku nikmati selama ini, Ialah karena engkau. Berapa upah yang kau ingini, Berapapun kau minta akanku bayar. Yaakub menjawab, Engkau tahu betapa setianya aku bekerja bagimu selama ini, Dan kambing domba serta ternakmu yang lain, Sudah menjadi bertambah-tambah. Sebelum aku datang, Jumlah binatang peliharaanmu masih kecil, Tetapi sekarang, Kekayaanmu sudah sangat besar. Tuhan telah memberkati engkau melalui segala perbuatanku. Lalu sekarang, Bagaimana dengan aku sendiri? Kapan aku dapat menghidupi keluargaku? Berapa upah yang kau minta? Tanya Laban sekali lagi. Yaakub menjawab, Kalau engkau mau melakukan satu perkara ini, Aku akan kembali bekerja bagimu. Izinkan aku pada hari ini memilih semua yang tutul, Yang belang, Dan yang hitam di antara kambing dombamu. Berikan mereka kepadaku sebagai upahku. Apabila engkau menemukan kambing atau domba yang putih di antara kawanan kambing dombaku, Engkau akan tahu bahwa aku telah mencurinya dari engkau. Baiklah, Jawab Laban, Jadilah seperti yang kau katakan itu. Pada hari itu juga, Laban mencari di antara kambing dombanya, Segala kambing jantan dan kambing betina yang belang dan tutul putih, Dan segala domba yang hitam. Ia memberikan semuanya kepada putra-putra Yaakub Untuk disingkirkan sejauh tiga hari perjalanan dari situ. Yaakub tinggal dan memelihara kambing domba Laban. Lalu Yaakub mengambil dahan pohon hawar, Pohon badam, Dan pohon berangan yang masih segar, Dan mengupas kulit luarnya sampai tampak bagiannya yang putih. Ia menaruh dahan-dahan itu di sebelah palungan tempat minum hewan, Sehingga kambing domba itu akan melihatnya bila mereka minum. Pada waktu itu, mereka suka berkelamin. Kambing domba yang berkelamin di depan dahan-dahan yang belang-belang putih itu, Mendapat keturunan yang belang-belang dan tutul. Yaakub memisahkan mereka, Dan mengumpulkannya dengan kawanan kambing dombanya. Kemudian ia memisahkan domba-domba betina milik Laban, Untuk dikawinkan dengan domba-domba jantan yang hitam miliknya sendiri. Demikianlah Yaakub memperbanyak kambing dombanya dengan memanfaatkan kambing domba Laban. Selain itu, Setiap kali ada kambing atau domba yang sehat dan kuat akan berkelamin, Ia menempatkan dahan-dahan yang belang-belang itu di depan mereka. Tetapi tidak di depan yang lemah. Jadi, Laban memperoleh binatang-binatang yang kurang sehat, Sedangkan Yaakub memperoleh yang sehat-sehat. Akibatnya, Kambing domba Yaakub bertambah dengan cepat. Ia menjadi sangat kaya, Dan mempunyai banyak hamba, Laki-laki dan perempuan, Unta dan keledai. Terima kasih telah menonton!